Di tahun 2016 rilis angka kemiskinan Tabalong sebesar 6,35 persen. Di tahun 2017 menurun drastis menjadi 6,09 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15.000 orang dan garis kemiskinan berada di angka 430.129 rupiah per bulan. Meski belum rilis capaian angka capaiannya, tapi Pemkap Tabalong menargetkan angka kemiskinan tahun 2018 adalah 6,31 persen. Sedangkan di tahun 2019 target angka kemiskinan tak jauh menurun yaitu menjadi 6,28 persen. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Bapeda Tabalong sejadi menjelaskan kategori kemiskinan didasari atas garis kemiskinan sedangkan angka garis kemiskinan Tabalong selalu mengalami kenaikan. Hal inilah yang membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menargetkan penurunan tidak terlalu tajam. Tetapi pihaknya yakin, angka kemiskinan di Tabalong untuk tahun 2018 akan mengalami penurunan dari capaian 2017 lalu sebesar 6,09 persen. Kemiskinan yang semakin meningkat, tapi tetap program-program penanggulan kemiskinan kita upayakan sehingga penurunan angka kemiskinan bisa tetap kita lakukan. Contohnya dari 2016 tadi, angka kemiskinan 6,35 menurun jadi 6,09 walaupun terjadi peningkatan dari garis kemiskinan tersebut. Sebagai patokan berarti untuk 2018 ini, kalau pada posisi 2017 kita 6,09 persen kita harapkan di bawah 6,09 persen, paling tidak 6 persen misalnya angka kemiskinan. Berarti kan ada penurunan angka kemiskinan kita. Sehingga program-program intervensi kemiskinan kita seperti ada bantuan-bantuan kemiskinan, bantuan rastra, kemudian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain itu ada dampaknya sangat positif terhadap pementasan kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Sudah dimenambahkan evaluasi dari tahun sebelumnya, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akan ditekankan pada kelompok program pemberdayaan agar angka kemiskinan struktural dapat ditekan.